Intro Assalamualaikum selamat sore untuk teman-teman semua Kembali bersama Lastri yang siap membagikan video-video informatif Seputar tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, kuliner dan juga gaya hidup yang ada di Istanbul khususnya Dan juga Turki secara luas Dan untuk edisi kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk berwisata sore Di pinggir Laut Marmara di bagian Zaitinburnu Intro Ya selamat sore teman-teman Saat ini kami berada di pinggir Laut Marmara di daerah Zaitinburnu Nah teman-teman bisa lihat ya di Zaitinburnu ini bagian belakangnya Ini adalah Konstantinopel Wall atau benteng Konstantinopel sebelah sana Dan hari ini adalah hari Jumat sore Dan teman-teman bisa lihat betapa banyak kendaraan yang berparkir di sini Karena mereka ingin menikmati hari yang diperbolehkan untuk keluar Karena di Istanbul sampai dengan saat ini masih dalam kondisi lockdown Untuk akhir pekan, Sabtu dan Minggu Jadi ini di area pinggir Jalan ini penuh dengan mobil parkir Karena ini adalah hari terakhir Dimana masyarakat masih bisa menikmati piknik atau menikmati liburan di luar Hingga pukul 9 nanti malam Nah sedangkan di belakang saya Ini adalah daerah pinggir Laut Marmara Dan orang begitu banyak Ada yang piknik membawa meja sendiri Untuk menikmati suasana sore di pinggir Laut Marmara Dan belakang saya penuh dengan mobil Ya teman-teman saya bisa katakan bahwa Untuk saat ini hari Jumat sore Merupakan weekend terakhir untuk warga Istanbul Kenapa? Karena memang hingga saat ini pemerintah Turki Masih memperlakukan lockdown Untuk hari Sabtu dan Minggu di Istanbul Sehingga hari Jumat sore merupakan hari terakhir Dimana warga Istanbul masih bisa menikmati liburan mereka di luar rumah Hingga pukul 9 nanti malam Dan untuk kali ini kami ingin mengajak teman-teman Untuk melihat satu taman di pinggir Laut Marmara Di daerah Zeytinburnu Dan juga ingin mengajak teman-teman untuk melihat gaya hidup dari warga Istanbul Dalam menikmati liburan sore hari mereka di Jumat sore Di daerah ini yaitu di daerah Zeytinburnu Nah ini adalah bagian trek untuk berjalan kaki dan juga trek untuk sepeda Yang sebelah sini adalah trek untuk sepeda dan sebelah kanannya adalah untuk berjalan Nah ini para pesepeda Jadi untuk hari besok Sabtu dan Minggu memang tidak diperbolehkan untuk keluar teman-teman Makanya ini adalah hari terakhir warga Istanbul untuk bisa menikmati suasana di luar rumah selama musim semi Nah mari kita lihat ada apa aja Ada anak-anak yang bermain dan sebelah sana ada playgroundnya Dan banyak yang menikmati atau berpiknik tanpa membawa peralatan duduk Jadi hanya duduk-duduk di rumput itu pun sudah nyaman teman-teman Tapi ada juga beberapa yang bawa kursi sendiri Bahkan membawa juga meja makan bersama keluarga mereka Teman-teman bisa melihat ya di sebelah sana Itu langsung pinggir laut Marmara Dan banyak kapal Yang saat ini sedang Apakah mengantri untuk melewati bosporus Setahu saya ini adalah dekat dengan pintu masuk bosporus Jadi kemungkinan mereka sedang mengantri Nah kita masuk Ini daerah berubin ya Tapi masih dipenuhi dengan pepohonan Dan banyak sekali kursi disini teman-teman Jadi kalau teman-teman sempat kesini Ingin berpiknik Tidak usah khawatir Kalau tidak membawa misalnya Tikar ya Karena disini banyak sekali tempat duduk yang disediakan Dan playgroundnya juga penuh dengan Anak-anak dan orang tua mereka Dan ini jalan menuju lautnya Jadi ini kayaknya bagian senternya Atau bagian tengahnya ini Ada juga yang jualan Tapi tidak terlalu banyak ya Biasanya jualan balon Atau cah Atau teh ya Cah itu teh Dan juga ini kayaknya Apa itu Apa ini kalau di kita Saya agak lupa namanya Aroma manis ya Dan ini Di pinggir Tempat jalannya Di ujung Pinggir laut Marmara Ini juga disediakan Jogging tracknya Dan ini Seperti dari Gambut atau apa Karena memang Ini tidak keras teman-teman Tapi gembur Tanahnya gembur Ya beberapa orang Masih menikmati Olahraga Jalan kaki sore ya Jalan-jalan sore Sekalian berolahraga Nah kita lihat sebelah sini Uh anak-anak muda juga Dan mereka tidak bermasker Dan sebelah sini Ini adalah pinggir lautnya Dan sebelah sana Di pinggir laut sekali Teman-teman Itu juga Ada beberapa Bapak-bapak yang Sedang menikmati Sedang enjoy Fishing Atau mancing Yuk kita lihat Ada yang berselfie juga Couple ya Dan teman-teman bisa lihat ya Itu banyak banget kapal Dan sepertinya Mereka sedang mengantri Untuk melewati Pintu masuk Bosporus Pintu masuk Atau pintu keluar Dan di ujung Sebelah sana Teman-teman bisa melihat ya Itu adalah Tembok Konstantinopel Itu tepatnya berada Di seberang jalan Sebenarnya Cuman kalau dari sini Kelihatannya Di pinggir pantai Dan di ujung Sebelah sana Ada bagian dari Tembok Konstantinopel Yang benar-benar Berada di Pinggir Bibir laut Dan orang-orang mancing Banyak banget Di sebelah sini Teman-teman bisa lihat ya Dan udara saat ini Benar-benar sejuk Tidak panas Angin pun Tidak terlalu Banyak berhempus Jadi tidak dingin Jadi sedang Kalau menurut saya Ya teman-teman ini aja Untuk edisi kali ini Dan jika teman-teman ada ide Tentang tempat yang bisa kami kunjungi Di sini silahkan tulis di kolom komentar I thank you so much for watching And see you again next time Bye-bye 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 Bye-bye